Kota Palopo saat ini sedang menghadapi masalah serius yang membuat masyarakat resah. Kelangkaan tabung gas di kota telah mengakibatkan keresahan yang cukup tinggi di kalangan penduduk setempat. Masyarakat sedang menghadapi kelangkaan tabung gas yang cukup mengkhawatirkan. Mulai tanggal 28 pasca masuknya libur tanggal merah, tabung gas yang tersedia di kota ini sangat sulit ditemukan. Beberapa warga telah mengeluhkan kesulitan dalam mencari tabung gas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permintaan yang tinggi ini tidak dapat dibagi dengan pasokan yang memadai, sehingga menyebabkan kosongnya stok di banyak agen penjual tabung gas. Meskipun harganya di agen masih terpantau normal, yaitu sekitar 19 ribu rupiah per tabung, namun tabung-tabung gas tersebut langsung ludas diboli oleh warga begitu tiba di agen. Hal ini tentu menyebabkan frustasi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang tergantung pada gas sebagai sumber energi utama mereka. Namun, masalah ini makin kompleks ketika tabung gas mulai dijual di pasaran dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan, harga tabung gas di pasaran sudah mencapai kisaran 24 hingga 27 ribu rupiah per tabung. Hal ini jelas menjadi beban yang lebih berat bagi masyarakat yang harus mencari solusi alternatif untuk memasak dan memenuhi kebutuhan gas mereka. Salah seorang agen gas LPG Ismail mengatakan, beberapa hari kalau mendapat informasi langkahnya gas LPG 3 kg ini, akan ada peraturan menggunakan kartu tanda penduduk, kemudian mungkin juga karena tanggal merah. Ismail berharap, semoga kedepannya ketersediaan gas LPG 3 kg kembali normal. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.